Selamat datang di Curuglawe, Desa Kalisidi. Petualangan kali ini berlokasi di Kecematan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi pagi ini saya sampai di loket masuk Curuglawe sekitar jam 8 pagi untuk menghindari cuaca panas di Semarang pada siang hari. Untuk tiket masuk ke Curuglawe merogoh kocek 8.000 per orang dan untuk parkir sepeda motor 3.000 rupiah dan untuk mobil 5.000 rupiah. Setelah pembayaran di loket, kita lanjut perjalanan menuju Curuglawe. Jadi dari tempat parkiran menuju Curuglawe itu sekitar 2,5 km. Kita berjalan sekitar setengah jam dari parkiran. Oh iya, sedikit cerita buat teman-teman. Jadi jarak dari kota Semarang menuju loket wisata Curuglawe sekitar 36 km dan dapat ditempuh sekitar 45 menit dari pusat kota. Lokal wisata Curuglawe ini masih sangat asri dan dikelola dengan baik. Di perjalanan menuju Curuglawe, setiap sekitar 100 meter pasti tersedia tempat sampah dan sangat membantu para pengunjung agar tidak perlu membawa sampah hingga turun kembali. Oh iya, di Curuglawe ini kalian dapat melihat flora asli kawasan hutan ini, yaitu hewan lutung yang muncul setiap jam 6 pagi dan jam 5 sore menjelang makhrib. Namun pagi menjelang siang ini saya tidak melihat lutung satupun. Di perjalanan ini kalian harus berhati-hati karena sesekali kita berjalan di pinggir curang yang sangat dalam hingga kita tidak diperbolehkan berhenti saat melewatinya. Dan ketika ke Curuglawe ini kalian akan melewati jembatan romantis, jembatan yang berdiri di atas curang sekitar 20 meter. Kalian perlu berhati-hati saat melewati jembatan ini, yang aslinya saluran irigasi air di bawah papan kayunya. Setelah melewati jembatan romantis, kita ditunjukkan untuk turun ke bawah karena jalan yang seharusnya sudah ditutup akibat longsor. Akhirnya kita pun turun dan sampai di sungai kecil, dan kita pun beristirahat sejenak sambil menikmati suasana alam yang masih sangat asri. Saat trekking, jangan heran, kalian akan menemukan banyak pohon tumbang. Mungkin ini karena menutupi jalan, jadinya dipotong. Terus potongannya di situ. Mantap, men. Saat di perjalanan, saya melihat ada bekas tanah longsor dan bekas warung yang mungkin terkena dampak dari longsoran tersebut yang sudah tersisa puing-puingnya saja. Setelah naik sedikit ke atas, kita sampai di persimbangan antara curug lawe ke kanan dan curug benowo ke kiri. Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita mengisi tenaga, mumpung ada warung. Makanan di warung ini tergolong murah dengan harga standar. Kalian dapat menikmati mendoan hangat, pop mie, kopi, dan minuman lainnya. Setelah kita puas menikmati gorengan, kita pun lanjut menuju curug lawe terlebih dahulu. Perjalanan dari persimbangan ke curug lawe sekitar 800 meter. Trek sesekali kita melewati aliran sungai. Kelihatan curug lawe lebih ramai peminatnya ketimbang curug benowo, yang katanya curug lawe lebih bagus. Dan saya malah jadi tambah penasaran dengan curug lawe. Jadi sebentar lagi kita sampai di curug lawe. Dan di sebelah kiri kita ada pohon yang tumbang besar banget. Jadi di bawah curug lawe, banyak sekali pohon tumbang yang menghiasi perjalanan kita. Dan kita sampai di area yang harus terus bergerak, dikarenakan area ini sangat rawan longsor. Kiri kita ada batu yang bisa longsor, bisa membahayakan. Setelah trek yang naik turun, kita sampai juga di curug lawe, yang sangat indah dan ramai sekali pengunjung. Curug ini sangat bagus, dan ditambah aliran air melengkung di sekitar curug utamanya, yang membuat curug ini terlihat sangat megah. Ketinggian curug ini sekitar 30 meter. Aliran air yang sangat jernih dan segar, tidak dapat dipungkiri curug ini sangat ramai pengunjung di waktu weekend. Terlihat juga dari atas, curug ini memacarkan pelangi yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Setelah menikmati keindahan curug lawe, kita pindah lokasi ke curug benowo. Selamat datang di curug benowo. Perjalanan dari persimpangan menuju curug benowo itu sekitar 700 meter. Selisih 100 meter, lebih dekat timbang curug lawe. Dan saya sangat senang bisa melihat curug benowo setelah sekitar 10 menit saya berjalan dari persimpangan. Terlihat di sini curug benowo sepi, karena sekarang sudah sekitar pukul jam 2 siang. Oh iya, dokumentasi saya di curug benowo ini sudah lebih awal ketimbang saya ke curug lawe. Sebenarnya curug benowo ini juga sangat bagus menjulang tinggi dan tempat yang lebih terbuka. Dan saya sarankan, jika teman-teman membawa alat untuk masak-masak, saya lebih rekomendasikan ke curug benowo karena area yang lebih luas, sehingga kalian tidak sulit mencari tempat untuk masak-masak. Ia mungkin cukup sekian jalan-jalan ke curug lawe benowo Kalisidi yang biasa disingkat dengan CLBK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.